Intro Halo guys, gue Zellwinters dan selamat datang di video ini Di video kali ini guys, gue main master duel nih guys Gue tuh mau ngeliatin ya, karena sekarang tuh lagi ada event limit 1 Dimana eventnya tuh tentu aja seperti biasa guys Kalian tuh akan dapet banyak banget games Ya mungkin disini gue akan ngasih tau ke kalian ya Apa aja yang harus dilakuin pertama gitu Dari reset kemarin gitu, jadi dari event kemarin ya Jadi disini tuh kalo kalian liat, gue tuh udah punya 2700 games ya Dan ini tuh semua free dari event ya Ya game ini tuh memang free to play ya Kita akan dapet banyak banget games setiap event nih Dan mungkin sebelum masuk ke games dan eventnya ya Gue akan liatin dulu ke duel pass nih di sebelah sini guys Kalian tuh pastiin harus beli duel pass Harganya tuh 800 game ya Kalian yang gak punya game bisa main dulu bentar Sampai dapet 800 dan bisa dibeli nih ini guys Nah, di duel pass ini tuh game kalian akan balik ya Beserta token-token untuk bikin kartu guys Untuk craft kartu Ini ada token UR, ada token R, ada SR, banyak guys Pokoknya beres dari duel pass dan event ini tuh Kita tuh bakal bisa bikin banyak deck Dan ini tinggal bener-bener tinggal dimainin aja Gak ada quest khusus, gak ada ketentuan khusus Buat naikin levelnya sampai 100 gitu Itu ya alasannya gue punya banyak games dari situ Nah disini guys, gue mau ngeliatin mungkin Apa deck yang gue pake di event ini By the way guys, eventnya tuh ini guys limit 1 Dimana limit 1 ini tuh Deck yang kalian bisa pake Di luar dari forbidden ya Di luar dari banlistnya Kalian tuh cuma bisa pake 1 Bener-bener cuma pake 1 doang Gak bisa pake 2, gak bisa pake 3 gitu Bener-bener cuma pake 1 Entah itu monster, fusion, exit, synchro Atau kartu spell, trap, dan lain sebagainya Bener-bener cuma pake 1 Oke Gak pake lama ya Mungkin gue akan main beberapa game Mungkin 2 game ya Gue akan cari 2 game Pake deck gue Dan mungkin gue akan liatin Deck apa yang gue pake Di limit event 1 ini guys Dan gimana kombonya gitu Oke, let's go guys Kita cari musuhnya guys Oke, ini gue pertama aja ya Gue akan pick first turn guys Ya, basicnya Deck gue ini tuh gabungan dari Invoke, Despia Shadow Dan Dogma gitu Jadi 4 4 kartu ya 4 main deck yang gue gabung jadi 1 guys Dan disini konsepnya juga seperti biasa ya Ini cari invoker Oke, kita akan summon invocation ya guys Nah, kayak gitu Habis itu Kita langsung jadiin Artemis Biar bisa jadi invoke Make up guys Nah, kayak gitu guys Jadi kalian gak perlu ngebuang monster lain gitu Nah, dipakein Artemis ini sama invoke Oke, nice Pake invoknya disini guys Invoke make up apa guys Kembalikan lagi invocationnya guys Ini mungkin menguntungkan ya Yang pake invoker Karena ya Bener-bener invoker tuh Cuma butuh 1 aja gitu guys Gak butuh banyak-banyak guys Oke, ini Dogma 3 juga Seperti kalian tau ya Special summonnya tuh gampang banget guys Dan buat ngeluarin yang lainnya juga gampang gitu Itu alasannya Gue tetep pake Dogma-nya guys Oke I end my turn Cuman ada 1 nih gate sebenernya Cuman ya Kalau gue liat-liat sih ya Gue liat-liat Gue udah sampe 5000 point disini Orang tuh kebanyakan pake combo trap Guys, disini combo trap sama spell Yang ngandelin itu gitu Ya, jadi itu dia ya Ini lawan Adelitz pun ya Adelitznya cuma 1 gitu Jadi ya sudahlah gitu guys Tentu aja akan lebih mudah Karena trap-trapnya juga cuma 1 Adelitznya juga cuma 1 Sama kayak kita gitu guys Tinggal kita pastikan aja Kita banish guys Elglitznya itu Ya, mungkin Di limit 1 ini Kendalanya tuh di konsistensi sih Kali ya guys Lightning Vortex Wow Oke Mau tidak mau guys Mau tidak mau Kita nih get guys Sayang sekali guys Itu kartu di dueling ya Lightning Vortex Itu guys Vortex Ih gila Ada regeki Ini ya Kalau gue Seperti gue kasih tau tadi ya Jadi disini tuh Orang-orang tuh pada main spell Kartu Spell card Trap card Kayak gitu guys Main ya guys Kebanyakan ya Jadi Gak ngandelin combo Dari efek monster gitu Ya karena mungkin Gak konsisten ya Dan Kekurangan nih Kalau pake spell card Kayak gini ya Kalau Spell cardnya lagi gak keluar Dia nge-break guys Tapi tenang aja Gue masih punya Invoker di tangan guys Easy guys Easy Dan kayaknya Dia gak tau Cara gunain Invoke Mechaba guys Semoga ya Semoga gak ada spell Jadi dia gak bisa Nge-negade Invocation guys Oke Masih selamat Kayaknya Tenang aja Oke Gak punya peluru dia Gak punya peluru guys Dia gak ngerti Cara pake Invoke Mechaba guys Oke Kita dengan Tenang ya Ini ngeluarin Invoker kita guys Oke Ini kita special Summon dulu guys Ikhlasia Kuat Oke Keburu guys Nah Harusnya sih selamat ya guys Oke Selamat guys Fallen of Albas Gue guys Tinggal kita Jadiin monster lain Dia gak bisa ya Si Invoke Mechaba nya Gak bisa banish Karena Gak ada kartu Di tangannya dia Kita jadiin ini aja Oke Invocation Langsung aja guys Kita jadiin Purgatorio guys Mantap sekali Ini guys Easy Easy guys Oke Tentu aja Kita bisa overkill Disini guys Dengan bantuan Invoker guys Oke Easy Kita langsung Hantam aja guys Hantam aja Hantam Ini dia Set Aja lagi Set Mati kamu Nah itulah Enaknya Invoker guys Invoker Apalagi nih guys Oh Masih ada dia guys Masih ada dia Oke Skip attack Kita bisa nyerang lagi guys Dia gak tau Kalau invoke Pulgrad trio itu Bisa jalan 100 kali guys Selama masih ada musuh Di depan kita guys Easy Sekali Easy Oke Mantap Kita lihat Tangannya udah kosong Mau ngapain lagi Tangannya udah kosong guys Buildnya udah kosong Oke Surrender dia Kick match pertama Menang guys Walaupun kita sempat ini ya Sempat panik gitu ya Mekabah kita diambil Kita cari musuh lagi Ini guys Jadi di event ini tuh Setiap kali kalian menang Akan dapet 500 poin guys Dan nih Gue akan nge-review sedikit ya Sebelum masuk ke match kedua Gue akan ngeliatin hadiahnya nih Gue udah 5.500 5.800 poin guys Ini kalo kalian liat nih Rewardnya tuh Semuanya tuh Gem semuanya guys Sampai ke poin kalian tuh 11.000 tuh Gem semua guys Ini bakal banyak banget Pokoknya Kalo kalian ngeberesin ya At least sampe 11.000 poin Kalian tuh bakal dapet Kesempatan gacha Banyak banget guys Banyak banget guys Termasuk dari duel passnya juga ya Yang tadi gue bilang nih guys Yang duel pass yang di depan sini guys Jadi kalian pastiin Beli duel pass ini Buat Ambil hadiah-hadiahnya Token-tokennya Kalian bisa nge-crafting Kartu UR Kartu SR ya Kalo kalian mau ngelengkapin Deck yang belum jadi gitu Bisa juga guys Nih gue udah dapet 3000 gems guys Cuman dari ini doang ya Dari eventnya doang Karena sebelumnya tuh Gems gue tuh 0 guys Oke kita langsung aja guys Kita masuk ke match kedua guys Oke pertama ya Seperti biasa Kita ambil first aja Buat setting duluan Siapa tau bisa ngeluarin Invoke Mechaba guys Mungkin kendalanya Di event ini tuh Deck kalian Mungkin Gak akan sekonsisten Biasanya guys Cuman Disitulah Seninya guys Oke Terraforming Nice Terraforming guys Terraforming Kita langsung pake aja Terraforming ya Semoga gak kena niget Aduh Kena niget Langsung guys Langsung Kena niget Bisa-bisanya Dia bawa satu as basem Dan keluar pertama gitu Oke Gak apa-apa lah 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 oke ini harusnya sih deck aroma negatnya gak begitu parah ya guys harusnya karena deck aroma tuh di dwelling deck gue guys gue banyak banget gue sering banget gue main deck aroma guys oke oke dia maxi dia pake maxi guys maxi oke gue bakal pakein aja dan kayaknya langsung hajar aja guys ya prinsipnya deck aroma tuh kalian tuh harus ngilangin semua spell dan trap ya karena ya semua itulah yang menyebabkan mereka dewa guys selama masih ada spell dan trap ya tuh ya susah banget dilawan guys mereka item memang kayak gitu guys decknya guys aduh ngapain lagi ya sebelasem keluar di jam segini guys oke gue akan pake ini tujuannya biar gue bisa summon yang lain guys artemis oke gue bisa summon ini sekarang dogmatika yang flordelis ini guys oke 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 kita lihat ya apakah trapnya sama spell yang lain keburu keluar karena aroma garden doang sih gak akan carry guys dia butuh satu spell lagi dan satu trap lagi guys kalau mau jalan kombonya guys oke ini gue ilangin aja oke nah kayak gitu aja guys menang sih arusnya saddle falco kita bisa saddle fusion berarti mantap mantap udah apa lagi dia oke ini dia l shadow construct guys seddle falco kita aktifin dari graveyard biar kembali lagi ke field guys nah kayak gitu disitu kita masukin skuamata aja deh skuamata aja nah kita bisa masukin saddle dragon mantap sekali kita bisa ilangin guys aroma gardennya guys mantap udah ini kalau udah kayak gini mau udah serang-serang aja guys serang-serang aja guys oke 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 menang guys menang guys oke match kedua menang juga guys sebenernya masih punya satu koncian lagi ya saddle fusion cuman gak keburu guys keburu menang guys oke gitu ya match kedua menang gue akan langsung bahas kartunya apa aja dan gimana kombonya guys let's go nah ini guys decknya seperti biasa ya gue akan ngeliatin dulu apa aja kartunya dan nanti gue akan jelasin gimana kombonya biar temen-temen yang mau ngikutin gak kebingungan ya gue ngeskip kartunya gitu ya jadi seperti tadi gue bilang kalau event limit 1 ini tuh bener-bener kartu yang bisa dipakai disini tuh bener-bener cuma bisa satu gitu kecuali yang ada di bandlistnya dia jadi intinya kartu-kartu yang bisa dipakai hanya akan bisa dipakai satu doang gak bisa dua dan gak bisa tiga apapun kartunya ya disini gue akan langsung ngeliatin aja disini ada despian komedi ada despian tragedi ada maxi ada sedol falco ini gue gak usah sebutin berapa jumlahnya karena pasti semuanya satu guys ada sedol headhawk terus ada as blossom ada sedol skuamata ada sedol dragon ada alistair ada invoker ya tentu aja ini invoker penting banget guys terus ada nel sedol ariel ada dogmatica ekklesia ada fallen of albas ada alubert jester despia ya ada incredible ekklesia ada dogmatica flor delis ada dogmatica maximus ini gue kalo kecepetan kalian bisa pelanin aja guys atau bisa dimundurin ada dramaturge of despia ada adli bitum of despia ada hell sedol hollow ada regeki herpivader ada monster rebound juga ini terraforming allure of darkness ada pot of duality ada sedol fusion ada invocation tentu aja ada nadir servan ada united withstand ada magical meltdown despia theater ya despia theater ada super polymer ada l-sedol fusion ada called by the grave ada forbidden droplet ya ada brand opening ada brand in red dogmatica punishment ada solemn judgment sama sedol same guys dan di extra decknya tuh ini ada elder entities ini banyak banget orang pake ini guys ada invok kaliga ada l-sedol winda ada l-sedol wendigo ada invok coctus ada l-sedol upkellen ada invok pulgrad trio ada l-sedol construct ada invok augadius guys ini ada blazing dragon ya terus ada invok mekaba ada despian prosk kenyan ada salaman great almirats ada artemis terus ada elster invoker of madness guys ya jadi itu kartu-kartunya main dk40 dan extra dk15 oke disini gue akan ngeliatin kombonya jadi sebenernya sebenernya tuh sama aja kayak kalian tuh pake invok sedol sebenernya kalo kalian pernah liat di video gue yang invok sedol dogma sebenernya kayak gitu cuman bedanya kalian tuh gak bisa nge-stack invoker 3 biji terus dogma nya 3 biji tuh gak bisa nah kekosongannya itu diganti sama kombonya despia guys mungkin gue akan jelasin sedikit ya buat temen-temen yang belum tau kombo invok dan kombo shadow mungkin dari dua itu dulu yang gue kasih tau jadi kombo invok itu basicnya adalah kalian tuh harus ngeluarin yang namanya alesther the invoker ini tujuan utamanya nih guys karena invoker ini tuh bisa ngeluarin spell card yang namanya invocation invocation guys nah invocation itu tuh kalau kalian pake gitu ya kalian tuh bisa nge-summon semua jenis invok tergantung ini ya guys tergantung bahannya nih yang bisa disummon tuh kayak invokaliga pokoknya semua yang ada alesther invoker itu bisa dan kalian juga bisa summon fusion lain selama ada invokernya walaupun bukan invok gitu guys bisa guys nah jadi ini tuh bener-bener kunciannya nah untuk ngedatengin yang namanya invoker ini karena di limit satu ya mungkin ini gak sekosisten yang biasanya bisa-bisa pake tiga biji gitu kalian tuh butuh bantuan dua hal yang pertama ada magical meltdown ini tuh kalau kalian pake nih field spellnya kalian tuh akan manggil invoker atau kalian juga bisa pake terraforming kenapa gue pake terraforming ini ya terraforming ini untuk manggil magical meltdown dan magical meltdownnya manggil invoker baru baru keluar invocation dan langsung di special summon disini juga gue mau nambahin sedikit kegunaannya dari salaman great almirad sama artemis jadi nih guys kalau bener-bener cuma ada satu doang di tangan kalian invoker gitu ya dan kalian gak punya bahan fusion kalian tuh bisa ngelink summon dulu ke salaman great almirad atau artemis by the way guys kalau kalian ngelink summon ke almirad kalian tuh karena ini almirad itu api guys kalian tuh bisa jadi yang namanya purga trio guys karena butuh satu invoker dan satu fire monster sedangkan kalau si invokernya itu kalian link summon ke artemis dimana artemis itu light berarti yang akan kalian jadiin adalah invok mechaba guys karena mechaba itu butuh invoker dan light monster jadi terser aja kalau kalian butuh setting tinggal pake aja mechaba dimana mechaba itu bisa negat dan banish sedangkan kalau kalian mau burst attack ya burst damage musuhnya kartunya banyak kalian bisa pake purga trio karena semakin kartunya banyak semakin gede nih damage si purga trio ya jadi kayak gitu basicnya konsepnya kalau pake invoker gitu kalau invok-invok yang lain tuh sebenernya utility battle aja guys kayak misalnya ini kalau kalian jadiin invok augedes kalian tuh bisa destroy musuh ya pake effect kalau kalian pake kaliga kalian tuh ngebikin kalian dan musuh kalian tuh hanya bisa nyerang pake satu monster dan bisa nyalain satu effect doang nah kayak gitu jadi basicnya sama ini juga ada koktus ya ini koktus tuh lebih ke defense karena dia tuh bisa nyerang di saat keadaan defense dia tuh gak bisa dihancurin pake kart effect gitu jadi kamu harus diserang dengan attack yang lebih dari 2900 ini lumayan juga buat dev nah kayak gitu sebenernya prinsipnya kayak gitu doang nih yang invok itu dan ditambah tinggal ngeluarin saddle aja ini saddle ini tuh kalian bisa ngeluarin yang namanya saddle construct buat ngedamage ya karena si saddle construct ini ngedamage attack berapapun akan tetep hancur karena pake effect gitu dan saddle winda saddle winda ini tuh kalian tuh bisa ini guys mencegah musuh buat terus-terusan special summon karena kalau saddle winda ada di field musuh tuh cuma bisa special summon satu kali jadi kalau yang kombonya banyak tuh gak akan jalan guys kalau ada winda guys nah sederhana kan ya kalian tinggal cari aja di tangan kalian lagi ada saddle monster sama dark monster atau saddle monster sama light monster kayak gitu guys nah ketambahannya adalah dogmatika dan despia mungkin cara kerjanya beda guys kalau dogmatika tuh prinsipnya kalian tuh kalau ini di tangan nih dogmatika-dogmatika di tangan kalian tuh gampang banget buat nge special summon ya contoh nih disini tuh ada tiga jenis dogmatika yang gue pake guys nah ini tuh kalian tuh bisa normal summon nih disini yang ini nih yang dogmatika ekklesia ini bisa di normal summon dan kalau misalkan ada yang special summon entah kita atau musuh dia tuh bisa di special summon juga gitu sama persis kayak dogmatika furdelis ini juga sama guys nih kalau misalkan monster special summon dari estradek ke field ya kita bisa special summon ini guys dogmatika furdelis sedangkan yang dogmatika maximus ini guys kita tuh bisa special summon ini dengan cara nge-banish fusion kita atau link monster atau XYZ atau synchro yang udah ada di graveyard kayak gitu jadi bener-bener gampang banget guys buat nge ininya guys buat nge special summon mereka-mereka ini jadi tujuannya adalah di field kalian tuh monsternya banyak ya kayak tadi gue itu yang match pertama monsternya banyak dan tinggal adu damage aja karena dogmatika si furdelis ini kalau misalkan kalian nyerang nih guys setiap serangannya kalian tuh akan kalian tuh akan dapet 500 attack beserta monster dogmatika yang lain misalkan kalian di field ada dia nih dogmatika furdelis ada dogmatika ekklesia gitu itu tuh bakal ini semua guys bakal nambah semua attack ya nah kayak gitu sedangkan kalau despia nih di despianya kalian tuh tujuannya itu untuk manggil yang namanya blazing dragon atau despian prosk canyon ini guys ini big bossnya lah gitu nah dengan pake semua spell ini makanya tuh gue pake branded in red terus gue juga pake despia theater ini despia theater tuh field summon guys jadi kalian harus ngeaktifin ini field spell ini buat summon gitu buat summon despia guys intinya kalau kalian udah pake si field spell despia theater ini selama bahannya ada di tangan atau di field kalian tuh bisa summon ini guys sih blazing dragon atau despian proskyn ini nah disini juga nih tambahan aja nih yang kayak misalkan branded opening ini tuh kalian bisa ngediscard 1 card dan ngambil despia dari deck tujuannya biar kombonya jalan aja ya dan mungkin kombo yang teraman tentu aja dari invoker ya karena kalau invokernya keluar tuh kayak kombo apa aja tuh jalan gitu kalau ada sedol bisa ngeluarin sedol kalau ada despia bisa ngeluarin blazing dragon atau prosk canyon ini gitu bebas aja gitu cuman misalkan kalian lagi gak keluar invoker pun ya kan bisa kombo pake dogmatika kayak tadi atau pake sedol gitu ngeluarin winda atau ngeluarin construct yang gitu aja sebenernya prinsipnya dan sisanya sih untuk ini aja untuk negat nih hand trap guys terus maxi buat ngedraw terus ini buat ngebanis ya called by the graph buat ngebanis ini forbidden droplet buat ngilangin efek lawan ini kayak regekis udah tau ya ini harpy feeder buat ngilangin backgroundnya musuh ini buat pot of duality buat ngedraw saya tuh sebenernya tinggal utility aja gitu kalian bisa ganti sama hal yang lain buat ngedraw yang lain kah atau spell buat ngilangin back row yang lain bebas aja cuman intinya saran gue kalian tuh harus masukin back row remover karena orang-orang tuh kecenderungan akan pake spell card dan trap card di event 1 ini guys limit 1 ini guys jadi kayak gitu ya ya kayak gitu aja kayaknya video kali ini semoga udah jelas kalian bisa ngikutin ini atau kalian juga bisa ngebenerin misalkan disini ada yang gak cocok atau ada yang perlu ditambahin kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa kartu yang menarik yang bisa ditambahin atau apa yang gue kurang di kartu ini di deck ini kayak gitu guys dan kalian juga bisa sharing-sharing kalian tuh di event 1 ini tuh kalian pake deck apa gitu oke ya kayak gitu aja video kali ini seperti biasa support tuh channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik seputar master duel guys tentu aja gue juga akan sering live streaming master duel guys setiap minggu oke jangan lupa di like dan di subscribe sampai ketemu di video gue yang lain see you guys bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!